Intro Oke, balik lagi sama gue di AirDuck Production Di video kali ini, gue akan bahas event-event baru dari maintenance tanggal 15 September sekarang Apa aja sih update dari maintenance ini? Yuk ditonton sampai habis ya Oke, update pertama Di update ini ada exclusive equipment baru Jadi ada 2 exclusive equipment yang baru aja dirilis Valkyrie sama punya nya Shoojin Lee Nah, kita lihat satu-satu ya Punya Valkyrie itu namanya The Spear of Valhalla Ya, sesuai dengan lore-nya ya, bawa-bawa Valhalla Exclusive equipment ini akan merubah penampilan dari tombak Valkyrie lu menjadi lebih gede ketika sudah mencapai S1 Memiliki tambahan status HP kalau dipakai dan mempunyai status khusus yang mirip-mirip sama pasifnya dari Valkyrie itu sendiri Jadi setiap Valkyrie kena hit atau kena serangan, maka akan heal party kita yang punya attack tertinggi sebesar 15% Tapi itu kalau sudah sampai grade SS ya Jadi kalau sebelumnya pasti turun lah Dengan kata lain, dengan setup Valkyrie gua yang kaya sekarang Valkyrie gua harusnya sih akan nge-heal 2 kali setiap dia diserang Yang HP-nya paling rendah dan yang attack-nya paling tinggi Tapi hal ini sendiri gua juga masih asumsi Soalnya gua juga belum dapet nih exclusive equipment-nya Lanjut ke exclusive equipment-nya punya Shoojin Lee Namanya itu adalah The Hope Sovereignity Gua sendiri kurang paham sama lore-nya Karena gua inget dia dari komik God of High School Dan gua udah lama gak baca komiknya Jadi gua agak-agak lupa sama dia tuh kaya gimana Oke, exclusive equipment ini akan merubah penampilan dia dari sisi belakang Akan tampak semacam sayap di belakang Shoojin Lee Ketika exclusive equipment itu mencapai grade S1 Punya stat dasar Damage Deflection Dan punya status khusus yaitu memberikan town di awal battle Kepada semua musuh yang ada di garis belakang Dengan change 100% ketika sudah SS selama 3 turn Gua berasumsi Shoojin Lee ini tentunya akan sangat menjadi game changer di area PVP ya Apalagi kalau dia bisa menahan semua serangan yang masuk selama 3 turn Hal ini juga harus dites jika hanya ada satu musuh Apa yang akan terjadi? Contohnya ketika di Advent Boss di stage 12 ke bawah Fiesta dan sebagainya Lanjut ke update kedua Banner Summon baru Setelah maintenance ini Akan ada banner baru yang memberikan chance ekstra buat King Dark Sujin Lee Dan juga Valkyrie Ini info gembira nih buat beberapa orang yang sering nonton video gue Dan nanya kalau gak punya Valkyrie Solusinya gimana bang? Nah ini salah satu solusinya Salah satu ya Summon di banner ini siapa tau dapet Valkyrie Banner update ini juga bikin gue sedikit galau ya Di satu sisi gue happy banget Karena gue bisa upgrade Valkyrie atau King Dark gue Tapi di satu sisi stock item summon gue masih dikit banget Gue pribadi masih akan menimbang-nimbang Apakah gue akan summon di banner ini atau enggak Soalnya gue bisa farming Memories Valkyrie itu dari Hero Dungeon Nah lanjut ke update ketiga nih Di update kali ini Heart Heater mempunyai event mission Jadi kalau kita ke halaman event Maka akan ada tab baru Untuk menyelesaikan mission dari Heart Heater Quest Hadiannya juga oke Untuk menyelesaikan sesuatu yang emang pasti kita lakuin Lanjut ke update keempat Nah disini ada diperkenalkannya Pass baru Sebelum ini kan setiap hari kita ada daily mission untuk Hero Pass Nah sekarang ada yang namanya Chaos Pass Ini menurut gue sebuah kabar gembira ya buat banyak pemain Soalnya lo bisa dapetin Chaos Shard disini Ya walaupun enggak banyak Tapi nambah tempat farming untuk Chaos Shard itu sendiri Oke banget kan jadinya Sistemnya masih mirip-mirip Kita selesaikan misi dan nanti akan ada point Dan setelah mencapai point tertentu Kita akan dapat hadiah yang sudah disiapkan Setelah gue ngebahas update dan event Gue juga akan bahas bug fix dan improvement Jadi di maintenance kali ini ada 3 hal nih Pertama jadi ada dedicated button Untuk news tentang Hero Kantare Button ini bisa kalian lihat di menu event Biar kalian tetap up to date sama info resmi ya Kedua ada perbaikan di Heart Heater Quest Sekarang kita bisa lihat HP Hero yang ada di party Guna banget nih buat lo semua yang suka quick battle Tapi lo gak tau ya HP Hero lo sisa berapa Mau ambil tenda atau terus battle Nah ini mantep nih Yang terakhir itu ada skenario replay di Hero Dungeon Jadi kalian bisa lihat story walaupun kalian udah sampai stage 12 Harusnya seperti itu ya Oke itu semua update dan bug fix plus improvement di maintenance kali ini Tanggal 15 September Buat gue sebagai Valkyrie user Gue happy banget dengan adanya exclusive equipment dan banner Valkyrie ini Semoga Valkyrie gue akan menjadi lebih kuat lagi dari sekarang Dan bisa challenge yang lebih aneh-aneh Dan kalo ada masukan atau kritik soal konten gue Bisa lo tulis di komen di bawah Kalo lo suka konten gue dan ngerasa ada manfaatnya Itu bisa lo like, komen, dan subscribe juga Bikin gue makin semangat buat bikin konten baru Oh iya di akhir bulan September ini Gue akan ngadain giveaway kecil Merchandise dengan logo gue yang sebenernya ya Jadi logo yang gue punya logo Exonima Dan ini logonya bukan logo yang ada di Hero Kantare Tapi masih gue pikirin dulu nih mekanismenya gimana Mungkin kalian bisa kasih masukan Tulis aja di komen di bawah Oke that's it Thanks and see ya Sub indo by broth3rmax